Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu guru SD Muhammadiyah Cipetai yang saya hormati Bapak dan ibu wali siswa SD Muhammadiyah yang saya hormati Allah Dan anak-anak SD Muhammadiyah Cipetai yang berguru sayang Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua Nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat Baik jasmani maupun rohani Sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan Untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada suri ta'ala Dan hingga akhir zaman kita tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad SAW Beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya Yang insya Allah istiqomah dijalannya Amin Ya Rabbal Alamu Anak-anak SD Muhammadiyah Cipetai yang salah dan salah Allah memutus Rasul sebagai nabi dan Rasul sekaligus menjadi uswatul khasana bagi seluruh manusia Allah berfirman Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri ta'ala dan yang baik bagimu Quran Surat Al-Azab ayat 21 Banyak sekali contoh kelemburan dari ahlak Rasulullah Sehingga amat pantaslah kita jadikan Rasulullah sebagai idola kita, sebagai ta'ala dan kita dalam segala aspek kehidupan Salah satu cara meneladani Rasulullah adalah dengan mencintai Rasulullah Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Rodiyallahu Anhu Pada saat sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah meminta Bilal bin Rabah untuk memanggil seluruh sahabatnya menuju masjid Kemudian Bilal bin Rabah memanggil seluruh sahabatnya dan berkumpulah sahabatnya di masjid Para sahabatnya merasa sedih dan rindu melihat Rasulullah dalam keadaan yang sakit Rasulullah duduk lemah sambil menahan sakit Rasulullah kemudian berkata Sesungguhnya saya ini adalah nabimu Pemberi nasihat dan da'i yang menyeru manusia ke jalan Allah dengan izin Siapa yang merasa teranihnya olehku Di antara kamu hendaknya bangkit sekarang Untuk melakukan kisos kepadaku sebelum hari Yaman Kemudian tidak ada satupun sahabat yang merasa teranihnya oleh Rasulullah Sampai Rasulullah mengulangi tiga kali pertanyaannya Pada saat ketiga kali pertanyaan itu diulang Tibalah berdiri salah sahabat Nabi yaitu Ukasyah sambil berkata Dulu aku pernah di medan perang bertemu denganmu ya Rasulullah Sehingga untaku berdampingan dengan untamu Kemudian engkau mengangkat cambuk dan mengukul untamu Tapi sebenarnya engkau telah mencambukku Mendengar hal tersebut Rasulullah meminta Bila Al-Bin Rabah Untuk mengambil cambuknya yang ada pada putrinya yaitu Fatimah Karena kecintaan yang begitu besar dari para sahabatnya Sahabat merasa sedih tidak tega melihat Rasulullah Akan dicambuk oleh Ukasyah Mereka bergantian maju dan ingin menggantikan posisi Rasulullah yang akan dicambuk Namun Rasulullah melarang hal tersebut Kemudian Ukasyah berkata Ya Rasulullah semangkau mencambukku Aku sedang tiga memakai panggian di dalam badan Tanpa bicara Rasulullah kemudian membuka bajunya Melihat kejadian itu para sahabat menangis sedih Karena rasa cintanya kepada Rasulullah Tapi ternyata Ukasyah maju Tidak mencambuk Rasulullah Justru mendekat tubuh Rasulullah Sambil memohon ampun Ukasyah berkata Saya sengaja berbuat demikian Hanyalah karena berharap Tubuh ini mendekat tubuh Rasulullah Berharap dengan kehormatan engkau Dapat menjaga tubuhku ini Dan terbebas dari apa neraka Masya Allah Kemudian Rasulullah berkata Ketauhilah wahai sahabatku Barang siapa yang ingin melihat penduduk surga Maka lihatlah kepada laki-laki Yaitu Ukasyah Dari kisah tersebut Kita tahu bahwasannya Begitu besar rasa cinta Para sahabat kepada Rasulullah Kita bisa meneru Kisah dari Ukasyah Dan para sahabat yang begitu mencintai Rasulullah Dengan cara apa Anak-anak Kita semua tidak bisa hidup Di zaman Rasulullah Tapi kita bisa memberikan cinta kita kepada Rasulullah Dengan cara apa Yang pertama Dengan cara mengamalkan sunnah Dan ajaran yang telah Rasulullah Ajarikan kepada kita Baik ibadah maupun amalan yang lainnya Kemudian menjadikan Rasulullah Suri toledan Contoh yang baik Bagi kehidupan kita Kita tiru ahlak yang begitu Baik dari yang beliau ajarkan Berbakti kepada orang tua Memberikan kasih sayang terhadap sesama Tanpa melihat itu orang baik Ataupun jahat kepada kita Selalu bertutup kata dengan lemah lembut Tidak pernah menyakiti hati orang lain Dan Rasulullah juga mengajarkan kepada kita Untuk selalu berbuat jujur Dan selalu sabar dalam menghadapi coba Selalu pantang menyerah Dan selalu berjuang keras Demikian Kultum yang dapat bukuru sampaikan Semoga bermanfaat Semoga anak-anak dari SD Muhammad Haji Petek Selalu menjadi generasi yang Cinta akan Rasulullah Selalu meniru ahlak yang diajarkan oleh Rasulullah Akhiruk kalah Apabila banyak kesalahan Bukuru mohon maaf Wabila hitafiq wanhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh